Saudara pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan persoalan formula rekrutmen 1 juta guru P3K. PGRI menilai formula rekrutmen guru P3K adalah janji pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Udiva Roshidi, meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan formula rekrutmen guru P3K. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Udiva Roshidi, usai menghadiri konferensi kerja keempat PGRI Provinsi Gorontalo di Hotel Damhil 30 Mei 2023. Menurut Udiva, pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan rekrutmen 1 juta guru yang sebelumnya menjadi janji pemerintah pusat. Kami agar pemerintah dapat menyelesaikan masalah guru P3K ini sesuai dengan formula yang dari awal ditetapkan 1 juta. Jadi P1, P2, P3, P4 harus diselesaikan dulu sebelum kita bergerak kepada yang lainnya. Karena itu adalah janji pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru, apalagi mereka sudah jelas-jelas mereka ini sudah mengabdi sekian lama. Sementara itu Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduard Wolok, mengungkapkan saat ini PGRI Gorontalo masih menunggu aturan terbaru penempatan guru yang dinyatakan lulus P3K. Eduard berharap aturan terbaru tentang penempatan guru P3K akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Untuk penempatan P3K ini kita sementara menunggu aturan yang pasti teman-teman yang sudah lulus P3K itu akan segera ditata penempatannya dan apabila aturan yang baru terkait penempatan itu akan diserahkan kepada provinsi ini akan jauh lebih baik dan memudahkan kita untuk menempatkan teman-teman P3K terutama di sekolah-sekolah dan daerah yang membutuhkan atau masih dalam tanda kutip masih kekurangan guru saat ini. Dari data Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, sebanyak 117 guru SMA, SMK, dan SLB yang lulus P3K pada tahun 2021 belum memiliki penempatan. Sementara guru P3K yang lulus pada tahun 2022 masih menunggu SK dijadwalkan akan diserahkan pada awal Juni.